Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan yang lalu Bapak mengajarkan tentang Makna Basmalah Apa Basmalah itu Basmalah adalah nama Untuk ucapan Bismillahirrohmanirrohim Kalau Alhamdulillahirrohim 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 Kalau kasmi Subaha Allah Kalau takbir Allah sabar Jadi di Islam itu Ada istilahnya Dan namanya Anak-anak coba paca mas malah Bagaimana Bismillahirrohim Alhamdulillahirrohim Pecah ta'awut Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohim Itu makan mas malah Ta'awut ma' Alhamdulillahirrohim 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 Kalau takbir Tahbir sama anda lah Eh sama Alhamdulillahirrohim 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 Ini siapa namanya Paling depan Ahad Ahad Kalau pas malah Kalau pas malah Kalau pas malah Bismillahirrohim Alhamdulillahirrohim Terakhir lagi Baca ta'awut Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Ketiga Alhamdulillahirrohim 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 Bacakan Tasmala Bacakan Tasmir Bacakan Tasmi Bacakan Istighfar Astagfirullahaladzim Bacakan Tasmir Cukup ya Cukup ya Kemudian pada diri yang lalu Bapak telah menjelaskan Tentang makna Bismillahirrahmanirrahim Kalau tidak baca bareng ya 1,2,3 Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Bismillah ya Sepuluh kali ya Satu, dua, tiga Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Tutup bukunya Duduk yang baik ya Biar konsentrasi Pandangan kesini semua Jangan melihat buku Jangan melihat uang ya Tidak kesini ya Kira lagi Arti Bismillahirrahmanirrahim 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 Arti mahas Malah berkah Unyebat Geneman Allah Itu arti Kenapa Karena kita sedang berlah Kalau sedang makan Arti Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nadah Nadah itu makan ya Bahasa senda Bismillahirrahmanirrahim Malah berkah Unyebat jenengat Allah kalau lagi di baju Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngamge acu ya bahasa Indonesia boleh silahkan Bismillahirrahmanirrahim saya mulai belajar mengharap berkah dengan menyebut nama silahkan berubah yang penting sama maksudnya jadi pertama bahwa setiap pekerjaan yang baik disunahkan membaca basma basmalah kenapa? kalau enggak baca basmalah setan ikut karena kalian makan enggak baca Bismillah setan ikut makan jadi makan kita kurang berkah sebab digabung ke setan setan ada enggak? ada walaupun tidak terlihat dan itu musuh kita paham? kalian punya musuh enggak? punya siapa? setan makanya kita jangan beri kesempatan kalau makan kita Bismillah setan terhalang enggak bisa ikut makan kalau kita pakai baju kalau kita pakai baju baca Bismillah setan ikut enggak bisa pakai baju terhalang kan setan juga sama makhluk ini enggak sama seperti kita perlu makan perlu kegiatan ada yang suka marah enggak? nah ketika marah itu senang dipengaruhi oleh setan makanya kalau orang marah mukanya merah kan darahnya naik ke atas jadi arti basmalah itu kita memulai sesuatu mengharap berkah dan menyebut nama Allah ingat ya setiap akan menerjakan sesuatu kita mulai dengan basmalah basmalah boleh terucap ataupun di dalam hati ya agar setan tidak mengikuti kegiatan kita jadi kalau kita selalu pati basmalah setan itu hidupnya susah susah terhalang terus arrohmani apa artinya? arrohmani anumah parin nikmah agel jadi yang memberi nikmah itu siapa? ayo yang memberi nikmah siapa? al Allah kan tadi kalian sebutkan arrohmani anumah parin nikmah agung yang memberi nikmah yang besar ini coba disini duduknya yang berponcangannya jadi yang ngalapun kelihatannya gak konsentrasi disini nih ayo anak perempuan tinggalkan disini semua nih di depan jadi biar enggak ini satu baris nah gitu stop menghadap disini ya stop nah gitu jadi anak biar konsentrasi ya laki-laki pun terlaka dia bisa enggak maju dikit itu maju ini maju yang tiga orang maju maju tapi jangan nyeter disini nah gitu jadi yang kecil eh yang tiga kaki di depan disini nih disini ini yang dua ada disini ya maju sop boleh di depan bertiga di depan disini nih stop nonton dua ada di depan gak mau di belakang kelihatan yaudah gak kepala nanti gak kesoti nah denger lagi ya terima kasih ya terima kasih jadi arti basmala itu bismillahinya kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah kenapa disebut nama Allah agar mendapat berkah berkah itu bertambah kebaikan ya kemudian arhmaniyah artinya apa yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat jadi yang memberi nikmat ini siapa Allah kalian seneng gak lihat apa pemandangan yang bagus seneng gak nah seneng itu disebut nikmat apa tadi pagi kalian sahur ya makan dengan apa sayur dengan ikan enak gak nah enak itu nih nikmat kalian kalian tarik nafas lancar enak gak enak enak kalau sesek enak gak enak jadi semua nikmat dari Allah dari Allah dengan apa kita merasakan nikmat nah kita merasakan nikmat karena adanya panca indra ada apa panca indra ada ngekelihatan nge-tidur kita merasakan nikmat dengan apa panca indra kita ini manusia diberi panca indra oleh Allah panca itu lima indra itu alat jadi ada lima alat di dalam tubuh kita ada yang tahu apa panca indra itu ada yang tahu panca indra itu pertama mata apa untuk apa tergunanya lihat itu satu panca indra itu ya karena ada lima pertama mata kedua hidung apa hidung untuk apa dan nafas ketiga telinga untuk apa keempat lidah untuk apa untuk ngomong untuk merasakan peran apa rasa-rasa buahan buah-buahan sayuran ya itu dengan lidah rasa manis pahit asam itu adalah lidah dan juga biar kita bisa ngomong nikmat enggak nikmat coba kalau enggak bisa ngomong nikmat enggak belum tahu ya karena kita enggak pernah gitu makanya harus disukuri kita bisa ngomong ya orang lain banyak yang tidak bisa ngomong disebutnya apa di bisu kasihan makanya ketika kita normal harus disukuri dijaga panca indra itu harus dijaga jangan sampai rusak sekali lagi nih kalian orang islam harus tahu yang memberi nikmat itu siapa Allah yang besar yang kecil nikmat itu dari Allah dari Allah kita bisa menerima nikmat itu melalui panca indra panca indra itu apa saja mata mata untuk apa hidung hidung untuk bernafas tiga keringat untuk tanah cepat keringat untuk merasakan ya dan juga untuk bicara ya karena bicara penggulitan kelima apa kelima apa kulit kulit juga untuk merasakan ya suasana ini panas atau dingin ya nah itu dideteksi oleh kulit ada panca indra itu apa aja pertama apa ada siapa yang tahu pertama apa panca indra mata kedua hidung ketiga kelima kelima kulit apa aja dan satu dan apa mata kedua hidung ketiga keringat kelima apa dan lidah kelima kulit kulit itu panca indra kelima dengar nih jaman dulu ya ada orang usianya 500 tahun jadi di jaman sebelum kita jaman dahulu ya jaman dahulu kalah usia orang itu panjang-panjang badannya juga tinggi-tinggi besar-besar nah jaman dahulu nih sebelum Nabi Muhammad ya ada seorang ulama usianya 500 tahun dengar ya nanti Bapak akan tanya Sani bahasa-bahasa enggak dia itu ilmunya baik ya kemudian diamalkan kemudian juga tidak pernah berbuat dosa ibadah selama 500 tahun dengan ilmunya tidak pernah berbuat dosa jadi ulama itu sangat hebat kemudian diceritakan ulama itu meninggal setelah setelah usianya pas 500 tahun tahun meninggal apa mati atau wafat ya ada yang punya orang tua yang sudah meninggal juh ada ya punya nenek sudah meninggal siapa yang neneknya sudah meninggal ada maaf 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 yaudah nah tadi ceritanya apa seorang ulama usianya berapa 100 tahun ilmunya tinggi Adan sini Adan duduk mau kair oh nggak tahu mau maaf beri lagi nanti ya tapi jadi disebutkan namanya itu ulama itu ilmunya tinggi dan tidak pernah berbuat dosa hebat nih ulama ya malanya meninggal nah malamnya bisa diam tangannya nah biar apa ya nah malamnya ada salah seorang santrinya yang bermimpi bermimpi melihat gurunya yang meninggal itu dialog ngobrol dengan melaikat jadi si ulama ini perasaannya bicara dengan Allah gitu lupa dimasukkan ke surga ulama itu dia ingin tahu nanya ke melaikat dalam mimpi itu ya dalam mimpi muridnya itu apakah saya ini masuk ke surga karena ilmu atau karena tidak pernah masyarakat atau karena ibadah kan ibadahnya berapa tahun 500 tahun dan ibadahnya pakai ilmu kalau ibadah tidak pakai ilmu ditolak tidak diterima kalau pakai ilmu baru diterima dikobol namanya diterima oleh Allah apakah setelah diterima itu dapat pahala belum tentu tergantung kualitas ibadahnya jadi ibadah itu harus pakai ilmu kalau tidak pakai ilmu langsung ditolak jangan harap dapat pahala bahkan karena tidak pakai ilmu harus diganti diganti dengan yang pakai ilmu berat makanya kalau ibadah harus pakai ilmu ilmu coba kalian sholat tidak wudhu usah tidak 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 bisa walaupun banyak kalian dalam sholat tidak wudhu tidak bisa tidak jadi jari harus diganti capek tidak capek kalau pakai ilmu sekali wudhu dengan benar sholat diterima tidak diterima kalau sudah diterima dan bagus misalnya kalau itu wudhu sholat sholat ini juga bagus sholat sunat dulu dulu sholat fardu bacanya bagus pakai tajwid nah terus kalian juga bagus nih disamping kalian sholat ke tetangga baik ke orang tua sopan ke guru hormat ya ke saudara-saudara sayang kepada yang lebih mudah nya'ah ya bagus baru kalian dapat pahala diterima dan dapat pahala jadi untuk dapat pahala tidak mudah ya harus pakai ilmu dulu nah ulama tadi umurnya berapa tahun 500 lama enggak dipakai ibadah dengan ilmu tidak pernah maksiat hebat enggak hebat kemudian dimasukkan ke surga nanya dia ya Allah apakah saya ini dimasukkan ke surga karena ibadah saya atau karena ilmu saya atau karena tidak pernah berbuat masyiat kira-kira jawabannya apa ada yang tahu enggak yang enggak akan berdengar sekarang ya ada yang mau seperti ulama itu ibarat pakai ilmu dan tidak pernah masyiat ada yang mau kita harus betul ngajinya ya biar diubat rumah enggak datang bilang betul ngajib biar kita harus tepun rajin jangan nilaikan siapa malaikat dikiri kanan kalian itu ada malaikat rokim dan hatin nah di sebelah kanan dia malaikat jangan mencatat kebaikan kalau kalian ngaji terus bagus nilainya tidak pernah berbuat salah bagus nah ulama itu bertanya karena dia ibadahnya berapa tahun 500 tahun pakai ilmu tidak pernah berbuat masyiat kemudian dimasukkan ke surga ingin tahu ya Allah apakah saya ini masuk ke surga karena ilmu saya karena amal saya atau tidak pernah berbuat masyiat kemudian ada yang menjawab dalam mimpi itu siapa yang mimpi siapa yang mimpi muridnya baik mau pulang ini kalian tinggi kemana sih telmi atau telmi telat mikir ya atau sudah ngantuk mungkin sudah ngantuk ya siapa yang masih saul bagus bagus ulama itu umurnya 500 tahun selama 500 tahun dia beribadah dengan memakai ilmu dan tidak pernah berbuat masyiat 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 itu berbuat dosa dosa itu apa sih pak dosa itu misalnya kalian di Sulawipun siapa namanya yang Deden dan beli interasi ah nanti nah bilang ah itu berdosa masyiat gak boleh ya dosa itu apalagi kalau melawan marah sama ibu sama bapak gak boleh wajib taat kepada orang tua itu ya selama disuruh berbuat baik tapi kalau disuruh tidak baik jangan turut tapi harus menolak secara baik baik gak mungkin orang itu menurut tidak baik ya cik dan pang nyoket kan itu bagi mau mungkin ya kalau naun gitu makanya kalau kalau nyuruh pasti baik om cuci ya cik ya misalnya beresin harus gitu dan ya ibu beliin lotek ya harus mau ya iya kan siang beli lotek nanti sore matutup loteknya buat maghrib bisa simpan dulu jadi tidak boleh berbuat masih masih tidak boleh berbuat dong dosa dosa itu sesuatu yang menyakitkan hati kalau orang tua diuruh kalian kalian hara resah orang tua itu kesel nah jangan sampai kan kesel ya walaupun kalian sedang enak 6 tahun nih wah bilang lagi rame nih tadi good kalau gitu disuruh bu ibu aduh kepaksakan ya nah kalian berarti ibadah itu melawan hal nafsu karena pusatannya dijaga mulut mulut yang 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 itu ini ngelala aja dia tempatnya ah kalian tanya lawan setan aku tidak takut sama setan langsung eh bu nurut mau begitu enggak siapa yang menurut orang tua di rumah ayo siapa bagus siapa yang melawan jadi ke bapak ke ibu di rumah harus nurut kalau kalian senang disuruh-suruh kalian dapat pahala nanti kehidupan kalian lancar ya kalau kalian sering melawan wah kalian berarti membuat kecelakaan untuk diri sendiri sekali lagi ulema itu tadi bertanya apa pertanyaannya ya Allah apakah saya masuk suruh ini karena ilmu karena ibadah atau karena tidak pernah masyarakat jawabannya apa ada yang tahu belum ya jawabannya gini dijawab oleh dua itu bukan kamu masuk ke surga bukan karena itu semua coba rugi enggak masuk surga bukan karena ilmu bukan karena amal bukan karena tidak pernah masyarakat bukan kenapa karena dengar jawabannya itu bukan jadi pertanyaannya untuk kalian karena kalau ilmu kamu amal kamu dan kamu tidak pernah masyarakat itu digabungkan dan dipakai untuk membayar satu lembar bulu mata ada berapa itu belum mata nggak tahu ya nggak tahu kalau nggak tahu berarti banyak ya Kalian punya baju di rumah Ada berapa Banyak Celana ada berapa Tidak tahu Apalagi buruk Mata Apalagi buruk Apalagi buruk Tidak tahu Coba dengar Si ulama itu bertanya Apakah masuk suruh begitu karena aman Yang 500 tahun Atau karena tidak pernah berbuat Masyiat Atau karena ilmu Dia akan mengajarnya Kata Allah itu bukan Kalian Engkau masuk ke suruh aku itu Bukan karena itu Kenapa? Karena kalau 500 tahun ya Dipakai ibadah Kemudian dengan ilmunya Kemudian tidak pernah masyiat Itu digabungkan jadi satu pahala Ini satu pahala Kemudian pahala itu Dipakai membayar Nikmat Satu bulu Tidak terbayar Satu bulu mata Dibayar dengan amal Yang 500 tahun Tidak terbayar Masih kurang Tampaknya di mata kita Ada berapa ya Sudah hidupnya Ini satu lembar Seluruh mata aja Tidak terbayar Berarti nikmat itu sangat Banyak Diankau disebutkan Wahin tak undu Nikmat Allah Di latuh suha Setelah ini Engkau menghitung Nikmat daruku Tidak akan terhitung Saking banyaknya Sedangkan Allah itu baik Mereng-mereng Terus Allah Maka orang Tidak akan terhitung Kenapa kalian hidup Masih bernapas Jangankan Nampasnya dihitung Di bere Bilang Bingungnya Pas bangun Tidur Mempet sabalah Pernah gitu Kalian Coklatnya Bukan Itu mempet Satu hidungnya Sudah susah Tidur juga Tidak enak Bipede diliar kejar Setan Ada yang begitu Pas lagi tidur Wah Bipede diliar kejar hantu Padahal Nampasnya Tertutup sebelah Enak ya Dia lawan gak Hantunya Susahnya Susahnya Tidur Kalau Kalau kalian Perasaan Gitu Terus Bangun Pasti hidungnya Mampas sebelah Iya Bukan Bukan Perasaan Ajar Sekali lagi Nikmat dari Allah Sangat Banyak Nikmat Melihat Nikmat Mendengar Nikmat Merasakan Rasa-rasa Makanan Nikmat Cuaca Ya Sama sekarang Ini Cuaca Enak Kita nyaman Kalau cuaca Dingin Tirisnya Bangun 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 Jadi Amal Ibarat 500 tahun Tidak cukup Untuk dipakai Membayar Satu Nikmat Disini ada yang Udah berumur 500 tahun Bukan Ada ya Gitu Siapa namanya Asli Berapa sekarang 12 Yang ini siapa Sebelum Siapa namanya Rasa Seorang Beger Belum Belum Bukan Gak apa sih Ini siapa namanya Usianya 16 Ini siapa namanya Usianya berapa 10 Ini Usianya berapa 16 Usianya 16 Udah Beger Belum 2 11 Bener ya Bener ya 11 11 11 11 11 12 12 22 22 22 22 22 Umur Umurnya berapa 11 Udah beger belum 12 12 Jangan huru ya Umah huru ya Dengar Dengar nih Terima tadi belum beres Ya Dengar lagi Jadi sulam itu bertanya lagi Lalu kalau memang bukan oleh ibadah Bukan oleh ilmu Bukan oleh karena tidak masyarakat Karena apa aku masuk ke surga Jawab Allah Engkau masuk ke surga ku karena rahmat ku Karena apa Rahmat Karena kasih sayang Allah Allah Jadi kalau orang masuk ke surga itu karena apa Karena kasih sayang Allah Karena rahmat Allah Misalnya kalian di dunia ini suka lagi ya beribadahnya baik Tangat kepada orang tua tidak pernah berbuat rasa Kemudian nanti dimasukkan ke surga Karena apa itu Karena apa Karena rahmat Allah Kan Allah melihat Ketika paling dunia ini tangat baik berilmu ya Dinilai Yang menilai siapa Malaikat nih di kanan kerikitan Nanti dilaporkan ke Allah Ya Allah nih Amalnya bagus Nah Jadi Allah itu sayang Ini alam selek Kemudian dimasukkan ke surga Jadi masuk ke surga itu karena rahmat kau Siapa yang mau masuk ke surga Alhamdulillah ya Di surga itu Semuanya abadi Misalnya kalian pingin Buah-buahan Nah Ada pohon ya Di surga itu Dahannya itu Memanjang Nanti pingin buah apa misalnya Ada pohon-pohon yang manjang Diambil apanya kan Dimakan Nah Bekas petikannya itu Jadi lagi apa Ngundur lagi ke sana Tapi di surga itu abadi Jadi akan ada yang berkurang Serba ajain Kalian makan Jadi Esang Jadi apa Peluh Atau apa Peringat Terlalu wangi Jadi enggak Enggak jadi ee Enggak ada WC di sana Jangan hangat dir Enggak ada WC Disurga Enggak ada yang jelek-jelek Kalau WC kan ada baunya Ya jelek Enggak ada Baik-baik semua disurga Jadi kalau kalian pingin ke sana Pertama harus jaga keimanan ya Harus tetap Iman dari Islam Dijaga Kemudian bernama Soleh Sekali lagi nih Cerita terakhir Ngomong pulang nih Sama enggak Kan ada ulama Umurnya 500 Tahun Kemudian dia meninggal Dan dimasukkan ke dalam surga Karena apa itu Rahmat Karena rahmat Allah Jadi amal ibadah ma Hanya sebagai patah Jadi ya Karena kalau amal ibadah itu Dipakai tiket Untuk maju surga Enggak cukup Jangan kan kita beberapa tahun ya Kurama itu 500 tahun Misalnya dipakai bayar ya Enggak cukup Dipakai bayar apa Selebar belum Maka Belum terbayar Masih kurang Padahal Bidung mata itu Banyak puluh aja Jadi jangan sampai Kalian merasa Wah saya punya ilmu nih Tukang gimana Orang baik Pas maju surga Belum tentu Harus ada rahmat Allah Untuk mendapat rahmat Allah Kita harus selalu berbuat Baik Dan menjadi orang jahat Paham ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Agung Di dunia setengde Amin Arahim Turan Lembur Zahera Unggul Hal-halu Hal ini nesan kuji Anu Opa Heta lilaiha Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benikah Wabarakatuh Balakutuh Bah Anh Kami Asli Sali Kami 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 selamat menikmati